Halo, berjumpa kembali bersama Bukuspa dalam channel Bukuspa Nah kali ini Bukuspa hadir dengan cerita Ramayana lagi Video ini Bukuspa buat untuk adik-adik semuanya Supaya bisa membantu pembelajaran yaitu khususnya dalam pelajaran agama Hindu di kelas 1 Nah disini Bukuspa akan menceritakan kembali cerita Ramayana Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini Dan like sebanyak-banyaknya serta video ini bisa di-share di media sosial kalian Di sebuah kerajaan Kosala Yang ibu kotanya bernama Ayodia Kerajaan Kosala dipimpin dengan baik oleh Raja Dasarata Raja Dasarata memiliki tiga permesuri Bernama Kausalia, Kekai, dan Sumitra Raja Dasarata juga memiliki empat orang putra Yang bernama Rama, Barata, Laksmana, dan Satrugena Sejak kecil mereka belajar bersama pada Maharshi Wiswamitra Rama dan saudaranya tumbuh dengan dewasa Mereka telah kembali ke kerajaan Kosala Maharshi Wiswamitra datang menemui Raja Dasarata Meminta Rama untuk mengalahkan raksasa yang mengganggu para resi di hutan Raja Dasarata meminta Rama dan Laksmana membantu Maharshi Wiswamitra Dan Rama pun berhasil mengalahkan raksasa Tataki Maharshi Wiswamitra mengajak Rama dan Laksmana ke Kerajaan Mitila Kerajaan Mitila dipimpin oleh Raja Janaka dengan baik dan adil Raja Janaka memiliki dua putri bernama Sita dan Urmila Raja Janaka mengadakan sayembara yaitu pembentangan busur panah Siapa yang bisa membentangkan busur akan dinikahkan dengan Dewi Sita Di sana hadir juga adik Raja Janaka yang bernama Raja Kusadwaja dari Kerajaan Sankasia Raja Kusadwaja bersama dua putrinya bernama Mandawi dan Srutak Kirti Pada saat sayembara itu Rama berhasil membentangkan busur itu Dan akhirnya Rama melaksanakan pernikahan dengan Dewi Sita Laksmana menikah dengan Urmila yaitu adik Sita Barata menikah dengan Mandawi yaitu saudara sepupu Dewi Sita Dan Satrugena menikah dengan Srutak Kirti yaitu adik Mandawi Setelah tiba di Kerajaan Kosala Tiba saatnya Rama akan dilantik menjadi Raja Akan tetapi Kekai tidak setuju dan meminta Raja Dasarata Memenuhi dua janjinya Pertama Kekai ingin Rama diasingkan ke dalam hutan selama 14 tahun Kedua Barata yang menjadi Raja di Kerajaan Kosala Kekai dibujuk oleh Mantara Dimana Mantara adalah pelayan setia Kekai Rama seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya Dan ia pun memenuhi janji yang diberikan ayahnya Kepada ibu Kekai Akibatnya Rama harus tinggal di hutan Dandaka Selama 14 tahun Dan Rama ditemani oleh Dewi Sita dan Laksmana Mereka tinggal di hutan Dandaka Di sebuah gubuk dari kayu dan dedaunan Laksmana selalu menjaga Rama dan Dewi Sita Sepanjang perjalanan mereka belajar dari banyak Maharishi Suatu hari Sita melihat Gijang Emas Sita meminta Rama untuk menangkapnya Gijang Emas itu ternyata penyamaran seorang raksasa Sita bernama Marisha Lalu Rama meminta Laksmana menjaga Sita Karena ada suara teriakan yang mirip suara Rama Sita meminta Laksmana mencari Rama Setelah Dewi Sita sendiri di gubuk tersebut Datang seorang resi ke gubuk Dewi Sita Dan meminta makanan kepada Dewi Sita Ternyata resi itu penyamaran raksasa Burung Jatayu mencoba menyelamatkan Dewi Sita Tetapi Jatayu dapat dikalahkan oleh Rahwana Rama dan Laksmana mencari Dewi Sita Jatayu memberitahu Rama bahwa Sita diculik oleh Rahwana Rama dan Laksmana bertemu dengan Sukriwa dan Hanoman Hanoman adalah wujud kera yang berbulu putih Rama membantu Sukriwa untuk mengalahkan Subali Akhirnya mereka menjadi teman Dan membantu mencari Dewi Sita Mereka bertemu Sampati dalam perjalanan Sampati adalah kakak dari Jatayu Dan Sampati bercerita bahwa Sita dibawa ke Alengka Kemudian Hanoman pergi ke Alengka Memastikan keberadaan Dewi Sita Rama memberikan cincinnya kepada Hanoman Untuk meyakinkan Sita Sita disekap di Taman Asoka Hanoman bertemu Dewi Sita dan menunjukkan cincin Pemberian Rama Rahwana memiliki tiga saudara Bernama Kumbakarna Surpanaka Dan Wibisana Wibisana meminta Rahwana mengembalikan Dewi Sita Rahwana menolak dan mengusir Wibisana Kemudian Wibisana pergi dan bergabung bersama Rama Hidung dan telinga Surpanaka dipotong oleh Laksmana Karena mengganggu pertapaan Maharshi Untuk menuju Alengka Mereka harus melewati lautan Dan pasukan Sugriwa membuat jembatan yang bernama Jembatan Situ Banda Rama pun tiba di Alengka Rama meminta agar Rahwana mengembalikan Dewi Sita Tetapi Rahwana menolaknya Pada saat itu juga terjadilah perang antara Rama dan Rahwana Diceritakan bahwa Rama dapat mengalahkan Rahwana Dan akhirnya Rama dan Dewi Sita kembali ke Ayodhya Ya itu tadi cerita Ramayana Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!